Kita yakin dengan inovasi yang kita buat, termasuk transformasi, kita bukan ide-ide yang lama yang ini, tapi kita benar-benar ide yang baru. Dan kita harus menurunkan bahwasannya kita memang hadir di mana-mana kok. Karafon hadir di mana-mana, karaja yang hadir di mana-mana. Dan kita akan mengurangkan semua dari struktur cross, dari efisiensi, dan aktif. Otomatis, kita juga menghitung semua biaya berikut oportuniti prosesnya. Silahkan, Pak. Terima kasih, Nani. Cuma sedang bergadar sharing aja, potensinya juga. Kita tuh bakal beroperasi, putih, putih, putih. Jadi ini tidak mengenal, ini elakon, atau ini elakam, atau ini apa, berpensi aja, ya. Jadi dua orang ini. Nah ini oportuniti juga. Misalnya ini contohnya kita bisa mengundur branding sebagai misalnya. dengan indonesia, or samsung, ini juga. Untuk ini juga bisa menjadi collection for service. Nanti ada beberapa scenario-scenario-nya. Nah, dihitung-hitung, aksar. Ya, ekonomi tersebutnya sebesar. Nah, profit-nya, item meningkatnya. Umbun jadi semodel distribusi lama. Nah, ini secara bisnis kanvas. Berarti mulai dari customer dulu. Customer yang kita target adalah new dealer. New dealer dalam arti, banyak yang belum disentuh. Belum disentuh oleh account directly. Dia melalui master dealer ya. Atau mungkin dari dealer lain, distributor lain. Kita mau menyentuh langsung dealer-dealer disebut. Existing dealer juga saat ini terkendala. Kita fokusan 12-piece doang, dia gak punya cash-full yang cukup. Dia jadi maunya mobilnya standby. Jadi gudangnya dia. Dia order when he needs the product. Kalau saya jelaskan segitu ya. Biasanya kalau kita bicara. Ini 4-6 dealer. Itu kan order dari depo yang menjauh. Jadi otomatis dengan adanya depo yang menjauh itu. Mereka juga akan menghitung itu lagi. Kita informasinya dengan. Oleh karena itu dengan adanya depo yang sudah bisa menjauhkan dari pusat. Bila. Sehingga mereka bisa edit, kita bisa order. Dan itu yang membuat yang dia awalkan kemarin. Dan harapan kita terjadi dengan eksisting. Gitu juga untuk berbeda yang eksisting. Karena dengan eksisting itu. Dapatnya dari wholesale. Daripada nantil ke tempat kita yang sangat jauh. Mendingan dia nantil dari wholesale. Karena itu kita dekatkan. Supaya mereka juga bisa grow secara teknis. Dan mereka juga bisa. Kita juga secara kita gitu. Bisa menetapkan di area yang memang kita belum ada. Yang belum ada. Aside from dealers. Kita juga berencana untuk touch. The end retail customers. Jadi customer yang beli dengan mekanisme. Misalnya. Managing mekanisme bersicilan. Kalau tadi membanting dengan paket operator. Itu kan specialty value-value. Yang sekarang pun bisa berikan ke channel-channel. Yang belum di jamah. Sama era jaya saat ini. Tidak sih. Kalau ditanya. Apa namanya value proposition kita tuh. Kita tuh banyak banget additional service. Kayak misalnya handphonenya bisa di cover. Insurance lah. Bisa dibandingin dengan handphonen. Bisa memori-cut. Bisa download service. At the same time. Bisa dicicil bank. Segala macem. This. Apa namanya. Faktor-faktor. Yang bisa memudahkan customer. Untuk beli. Bisa bahkan ada. HCI. ION. Segala macem. Nah. Customer pun kalau beli. Dari era pun. Dia merasa happy. Oh. It's umum di era. For normal hal. Branded. Original. Dari sisi dealernya. Kalau dia beli dari mobil ini tuh. Dia bilang. Dia ditanya. Dukai cash flow-nya bagus. Dan. Dia bisa. Untuk new dealers. Dia bisa dapat akses utam. Basic flow-nya. Dia dibandingin Samsung. Dia dikasih layak Samsung. Atau sebagian hal. Kalau dari kreatifis. Standar. Kita mau marketing. SMS plus. Decrease exposure. Increase awareness. Terkait adanya era-gara. Di area tersebut. Di resources-nya. Mobil dengan stock. Investing cara phone. Akses to principle. Yaitu komputer yang bisa bantu jualan. Pada kompor tersebut. Ini. Parten-partenya. Ada mobil. Insurance. Bit partner. Bota-bota. Constructor. Kayak toko biasa. Ada MDR. Bensin. Pomo. Tapi revenue stream. Misalnya. Saat ini. Yang mereknya ada. Bila. Growth. Sales. Sebagian. Carphone. Retail. Branding. Itu sih. Buat. Business. Setara sekilas. Nah. Ini yang kita mau sebenarnya test. Sebenarnya kita mau coba test. Sebenarnya kita mau coba test. Ini peralangan. Market size-nya itu sekitar 9,5. Dan. Saat ini kita baru 60%. Belum maksimal. Location-nya itu. 70 kilo. Jadi kalau. Ini location-nya ada depo di sini. Ada depo di sini. Kalau di tengah. Agak jauh. Jadi pengennya pakai mobil. Stand baju sana. For a few days. Dan baru balik-balik. Balik-balik. Gitu. Ya. So kalau kan ada potensi. Saat ini. Buat potensial. Kalau kan. In line dengan strategi. Ada JIP. Yaitu. Go to retail directly. Pacakan customer langsung. Locasinya masih saat ini. Terlalu jauh. Dan dealers juga limited cash flow. Nah ini desainnya. Mungkin dari setiap sebelumnya. Ini nanti ada. Apa namanya. Promoter menjadi disini. Di jualan. Ini ada. Apa namanya. Distributornya juga ada. Ncdbc. Segala macam. Yang bisa membantu. Jadi itu juga. Secara gambarnya. Cici lah. Ini. Ini. Proposesnya. Secara segelas. Undang kita. Yang di. Ini. Ini. Dia pakai mobil. Berangkat. Dari sana. Dia ke pepermarket. Dia mengundang di Careforce. Contohnya. Sebagai contoh. Ada partnership. Careforce. Karena hydrant. Jadi. Di depan. Kita dikasih. Kita bawa internet. internet, IPC, segala macem, seller salesman, warehouse, dan lain-lain. Ini prinsipal bakal datang as support promotion buat bikin war-war atau campaign, dibikin pada customer tersebut. Nah, customer organisasi bakal datang, ini apaan nih mau belakangan? Kayak ini. Ya, something new. Kayak for common. Nah, ini prosesnya. Customer, kalau dia, kita nak identify. Ini juga kata customer nih. Kalau customer, ya kita akan proses melalui era pun punya azek. Di distribusi era pun. Ini dari tab, kasih ke customer. Ya, semua yang mau berikan dia, feature experience. Feature experience. Nah, artinya, oh ini cara aktivasinya. Ini cara pairing untuk bluetooth. Ini cara atur lightness. Feature experience dengan jelasan. Baik dari, cek demo unit punya. Jadi, cek stop punya. Ada catat atau enggak. Ada cicilannya juga. Fastworthiness. Interaksi. And wanting their... Akhirnya, akan jauh happy. Kita juga mau cover. Misalnya ada odin dan elektron.com. Kita juga mau cater. Provide and product of the customer. Customer kick up to the customer. Itu hanya dengan mengambah satu komputer asek. Jadi, anter pp-nya, gampang. Dalam automobil semuanya. Ini juga kalau customer handphone yang besar, dia bisa ke supermarket dan ada mobil kita, dia bisa drop handphone disana, silahkan. Atau kurangannya mobil, apa namanya, service-nya, service-nya. Nah ini buat dealer, saat ini dealer kan kita jadi depo, jadi dealer, tapi saat ini ada dealer yang approach mereka. Kita yang sangat kurang ke dealer, mau lihat apa, ini bukannya udah di depan nih mobilnya, tinggal pick up aja di sana. Lalu pas lagi di depan, di mobil, bukan di kantor pusat gitu. Kayak kasih. Ini juga publiknya kita opportunity untuk menjalankan area-area lalu, kayak misalnya di petawangan, misalnya ada kayak opsinya disana, di mana ada dealer-dealer juga di sana, itu juga banyak dealer yang mumpul di sana. Sampai ini, kita ada lima sisi posibel, sekalian satu ini, yang customer bayar biasa, ataupun juga bantu bisa langsung delivery langsung dari mobil tersebut, sama customer juga bisa drop product, sell, no service. Kalau dari sisi dealer, kita langsung direct sell to dealer. Jadi kayak budget aman, sama kita berpotensi untuk mencoba relationship between dealers. Ini tahanannya, overall 4 bulan, kalau bisa tunjui. 4 bulan itu, kesambilan itu direct sell to the store. Itu aja sih, kita udah ada breakdown, apa costingnya sekarang aja, cuma nggak dinambilkan disini. Oke, sebelumnya sih. Ini ada yang mau bukannya dulu, mau bikin angkul sekali. Ini apa sih? 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 Teman kedua ini sih yang bisa parahnya. Apa sih? Apa sih? Apa sih ini udah jelas ya? Oke, selanjutnya, Pak. Oke, selanjutnya, Pak. Apa sih harusnya? Oke, saya mau sebenarnya sudah jadi, yang saya mau pertanyakan mengenai SESPI. Tadi sebenarnya memang sudah diinformasikan mengenai adanya insurans. Apakah maksudnya dari pihak insurans? Karena dari secara konsep, mobil yang akan dipergunakan, statusnya itu tidak, selainnya nomaden, kondisi tempatnya dia bergelar dengan membawa banyak begitu produk yang nilainya cukup besar. Nah, apakah yang lainnya dalam kondisi di sini, secara insurans di Indonesia sudah ada regulasi di mana melakukan, konsepnya adalah mau menerima untuk menanggung kerugian apabila segala sesuatu yang di dalam mobil tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, konsepnya di sini tadi mobilnya hanya selalu di Canfour saja atau nanti akan berada di tempat-tempat lain. Kalau misalnya berada di tempat lain, kalau kondisinya dia nomaden, bisa hari ini di Canfour atau minggu ini di Canfour, atau minggu depan di tempat lain, tadi kan ada informasi konsep servisnya. Kita menerima servis dan handphone besar dari customer. Bagaimana ketika misalnya hari ini saya bawa ke Canfour, after that ternyata minggu depan kondisinya itu sudah kita supply. Konsep-konsep ini saya juga ingin tahu sih. Terima kasih. Sehingga tadi ya. Oke, tidak betul pertanyaan terang saya yang saya inginkan. Tidak, tidak bisa. Pertanyaannya kalau di Stron Paging, operasional ini jawab sebenarnya. Oke. Pak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak. Tidak nanya saat itu tidak banyak saya. Oke, untuk game pertama, surat. Untuk game proses, kita sudah komodiat dengan Stron Paging Surat. Bukan cuma dari eksternal, tapi dari internal. Jadi kalau dari eksternal, kalau seperti ini, maling, merabok, segala macam, kita sudah ngobrol dan mengatur semuanya. Termasuk, insular dari abroad. Apabila ada karyawan kita yang lari, apabila dia mengambil satu barang atau dua barang, itu sudah dikabal, insular. Dan itu all karto. Jadi, saya sudah miskas dengan, saya sudah datang ke Mata Istri, saya sudah dapat alamannya, dengan harga dikabal, insular. Dan itu masih visible. Harga ini masih komodiat. Jadi kita komodiat sudah. Jadi kita komodiat sudah. Yang kedua, otomatis, kita takutkan dulu. Yang pertama, takutnya itu adalah di Karpur. Karpur, sebetulnya kita sudah ngobrol juga dengan pihak Karpur. Dan ada di Karpur juga. Pengom juga, kalau kita tawarkan dengan proses kayak gini. Di sana atau otomatis di dalam, belum ada proses ini. Tapi, setelah kita ngobrol dengan dia, dia kasihkan space kita. Jadi tempat peraksinannya boleh. Dipakai untuk mobile yang kaya ini. Dan yang ketiga, untuk service, kita juga sudah ngobrol juga dengan pihak Samsung. Jadi kita langsung nafikan aja. Kita nggak service. Tapi yang kepadanya nanti, korelasinya atau jumlahnya itu, saya bisa boleh service, saya boleh bebekah. Oke. Saya mau ngapakan dikit. Untuk mobilnya, kita nggak jadi sebagai private club, atau bukan milik company, tapi kita ada outsource ke pihak kita dengan sistem lisi. Kita berjadikan sama Bedor, 3 tahun ke depan, dengan mobil dimodifikasi sedemikian rupa. Seperti mobil-mobil kamar. Ada unginya, kayak sedikit korelas lah. Dan, namenya juga, sudah mendorasi, sedikit benda, sedikit benda, Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sini dulu, Pak. Sini dulu, Pak. Berapisannya, sekarang berapisannya. Tidak. Tadi segmen marketnya adalah, yang di Pier City, eh, 2 dan 3. Nah, makanya, ini, kita tadi kan dijelaskan adalah, retail and dealer ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah, habitnya orang saat ini, beli handphone itu, seperti, beli makanan. Dimana, lihat produk, terus langsung beli. karena, kalau, kita pakai konsep ini, berarti, pada saat kita stay, itu orang dan kita langsung beli kan? Nah, apakah itu cocok? Dan, yang kedua, kalau kita kerjasama dengan Carefour, Carefour pun, kita sudah ada, joint business. Nah, gimana itu caranya, membagi, customernya JB, dan, yang ini. Itu, bagaimana? kalau misalnya, kalau kita lihat dari kota, Pekalongan itu, memang, kalau kita sudah, survei market, kita, kalau kota, Pekalongan sendiri, dimana, tempatnya tinggi. Karena, dari depo terdekat, saya ngomong dari segi, distribusi ya. Dari depo terdekat, saya dapat data dari, Benny juga, bahwa, depo Tegal, akan mengirimkan barang, ke Pekalongan. Nah, omzet di sana, itu, kurang lebih, sekitar 6M, di sana. Cukup besar di sana, marketnya. Setiap bulan, average yang sekitar sana. Sedangkan, untuk join bisnis, di Pekalongan itu sendiri, kecil sekali. Ini, cuma 50 juta. Jadi, dengan adanya new concept ini, kita bisa, pertama, kita bisa menghemat cost, kayak, yang tadi, yang kita udah dipresentasikan, bahwa, kirim barang dari depo Tegal, ke Pekalongan itu, membutuhkan 1 atau 2 hari, lewat ekspedisi. Sedangkan, kalau misalnya, kalau, kita order, mobil kita udah stay sana, dealer bisa langsung mengambil di Pekalongan, di, di Cardboard itu sendiri. Dan untuk, handboard, untuk yang retail, orang-orang, bisa mencoba device itu sendiri, dengan, demo unit, IOG-nya juga bisa, kita coba pakai drone, bisa ada, saya rasa sih, bisa, bisa, meningkatkan growth, market, pengguna, device di sana. Oke, satu lagi aja, satu lagi, selanjutnya, Pak Tonga. Pak Tonga. ini, dibikin gunanya, jadi, sudah satu gunanya. Tadi, all ya. Oh, Udah, 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 masalah, pertanyaannya, gimana nih? 3 PT. . 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 Artinya kalau di Januarnya 250 Ustaz, gimana ada di setelah, kita ada di sana, mobilnya di sana. Sedapatkan aku, bisnis yang sama, kita dapet mobil sharing. Nah, sedapatkan ini dapetnya apa? Terusnya kalau misalnya itu tidak bisa doakan dengan tiga gede yang bela, itu masalah stoknya juga jadi masalah kan? Jadi, nah tetap setelah, masalah, karena perusahaan itu adanya si... Dia nanya bingung lagi sama, taw. Dan itu gak bisa juga masuk-masuk ke dalam toko itu. Sebenarnya itu si challenge-nya sih. Oke, gini-gini, yaitu pertanyaan sebuah pemancongan, ya lagi, nanti di akhir, pemancongan-pemancong itu sudah bisa lebih popular lagi desainnya. Yang lainnya, Pak Mohan. Ya itu sudah dikandungkan. Gini. Jadi, di sana kebetulan yang tadi kita jelaskan di sini, kenapa yang saya bilang ada zoning. Kita di sini, pertama Samsung zoning-nya kita di daerah Tegal, di daerah Jawa Tengah. Terus, kedua, Nokia. Nokia itu di Sibu Tertunggal, kira-kira-kira. Ketiga, Xiaomi. Xiaomi kan di luar itulah ya, di luar. Ketiga, Xiaomi. Ketiga, Xiaomi. Ada yang pak siap nih. Kalau kekasihan, Xiaomi, yaitu. Kemudian, Lendoro, dari aku siap ini, ya. Ya, itu untuk Air Afud sendiri, untuk brand Santo akan eksklusif sendiri. Karena airphone tidak akan mengambil barangnya Samsung dari lewat A Tapi dia akan menyetop Samsung nya sendiri Khusus untuk brand Samsung Sedangkan yang lainnya, kalau misalnya Bila end user mau beli lewat airphone Kita langsung jualan ke airphone secara sistem Dia langsung keluar lewat airphone Oke, jadi kesimpulan yang begini Pak Semua bisa kita jadikan satu Jadi di mobil itu bisa Menjual lewat Apa? Penjual ke airphone, brandphone.com, dan demo Berarti nanti Gigi, 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 Gigi Sebenarnya harus masuk ke Ya, tampilnya segini apa? Ya, tampil itu Kemudian, saya melihat Carsebar proposition Value proposition nya Itu kok masih karyanya Menurut saya sampingnya kaya raja itu Value proposition nya Apa yang customer mau Itu Coba di cek Ya Pick position nya Ya, nah setelah itu Kembali lagi adalah Cek Walaupun sudah ada contoh Kalau tadi Tapi market nya Anda harus cek 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 Ya Itu Masukkan saya Oke, kita break dulu 15 menit Ya Apa Diapa Term school 4 Kita harus kesini lagi Ya Nanti Jadi Kami Udah Kami Pak Tapi Kali ini sekali dari grup 2 ingin mempresentasikan project untuk pendidikan DJ Belum dicolokin disana Durasi nih, durasi nih, strategi nih Biar gak rima ya Tapi mengambil tema adalah traffic Di mana ini adalah perkataan dari transaksi di Instagram Mengapa kami mengambil tagline ini ada beberapa indikator Yang kami Fakultnya adalah perkara gini Kita tahu bahwa saat ini kita hidup di dunia yang semuanya sebaa digital Ya, semuanya sebaa digital teknologi Di mana digital teknologi itu menurut kami adalah suatu kebutuhan hidup Ya, terutama di kalangan milenial Tapi ini mungkin teman-teman tahu bahwa internet access di kalangan milenial Itu jadi sebuah keseluruhan pokok Ada tagline yang mengatakan bahwa Lebih baik ketinggalan efek daripada ketinggalan ekor Ini yang mengajukan kepada proyek kami Lalu, kita juga melihat bahwa Perkembangan Perkembangan untuk Menjualan Per dana Per dana Maksudnya paket data Walaupun pulsa Itu juga semakin lama semakin meningkat Ini dengan perkembangan Penjualan smartphone yang ada Lalu, adanya juga shifting Shifting Yang masih shifting adalah Trend yang berindah dari Penjualan perusahaan Penjualan perusahaan Penjualan perusahaan Tradisional Itu menjadi online Mungkin teman-teman sekarang juga banyak tahu Penjualan perusahaan Penjualan perusahaan Penjualan perusahaan Penjualan perusahaan Menjalani Jadi semuanya beralih Mungkin tadinya kita datang ke Penjualan perusahaan tradisional Maka yang mengesek Tapi sekarang semua beralih ke Sebelum digital Nah, ada juga Indikator yang membuat Project ini adalah Meningkatnya Transaksi penjualan Di dalam Instagram Nanti ada beberapa Data yang akan kami tunjukkan Untuk menunjang Project tersebut Visi Visi kami adalah Ingin Menjadikan Project ini Transgram ini Icon bagi Kau milenial Menjadi icon dalam Menjual Maupun Membeli Maksudnya menjual begini Dengan adanya Penjualan Paket Data Ataupun Pursa Melalui Follower Instagram Selain kita menjadi Pemakai Pengguna Tapi kita juga bisa menjadi reseller Nanti akan ada Perjelasan Selanjut Misinya adalah Kita ini Pengembangkan Business Opportunity yang sudah Dijalankan di Raja Dengan Neutilize Penggunaan Market Yang ada di Instagram Ini adalah Market Overview Kondisi saat ini Yang tadi saya sebutkan Bahwa Pengguna Untuk paket data Maupun Pursa Itu sudah Beralih dari yang tadinya Menjadi Kebutuhan Sekundari Sekarang menjadi Kebutuhan Supremari Jadi Tuan pokok Terutama dari Tom Daniel Lalu Kondisi saat ini juga Menunjukkan Kalau penjualan Paket Pursa Itu Sudah mencapai 270 Juta Pengguna Gimana Kita tahu bahwa Jumlah penduduk Indonesia saat ini Hanya mencapai Kurang lebih 250 juta Artinya Untuk Umur-umur produktif Ya Untuk umur-umur produktif Kita Bisa menghitung Bahwa Satu orang itu Memperkenakan Lebih dari satu Nomor Lalu Lalu How big the market size Ya Kita sudah melakukan survey Yang kita melakukan survey Terhadap 25 selebram Ya Tapi teman-teman Juga bahwa Selebram disini Bukan selebriti ya Kita maksudnya Tapi bisa juga Menjadi selebriti Ya Selebram Yang kita ngasih disini Adalah seseorang Yang mempunyai follower Dengan begitu banyak Ya Kita sudah men-survey Ada 25 25 selebram Dengan Jumlah followernya Dan kita juga Punya data Berapa banyak Dari follower tersebut Yang aktif Yang aktif Yang memberikan feedback Nah 25 yang kita ambil survey ini Adalah 25 Dari Selebram Yang memang Design tersebut Mereka sudah Membual produk gadget Dan memjual produk Nestle Ya Jadi kita melihat Ada opportunity Bahwa Dari 25 orang yang kita survey Dengan follower Sebanyak 31 juta Disitu kita mendapatkan angka Bahwa 23 juta Atau 80% Dari jumlah follower Itu mereka aktif Untuk Melakukan transaksi Yaitu pemberian Gadget Maupun App Store Nah Trick Di sini sih sebenernya Kita bukan Membicarakan trick Yang dari Pihak eksternal Tapi Trick di sini adalah Ada challenge Jika kita ingin Jalankan Project tersebut Yaitu kita Membutuhkan Application System Ya Dimana Sistem tersebut Bisa mengintegrasikan Ya Transaksi Dan Payment Method Ya Payment Method Yang akan Berlindungan Antara buyer Provider Dan Dari 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 Data Data Tersebut Pengguna Paket data Untuk Personal Computer Itu 38% Tetapi Pengguna Untuk Smartphone Ya Koneksi internet Untuk Smartphone Itu adalah 80% Dimana Pengguna Untuk Pemberian Online Itu 38% Ya Data Ya Data Kapasitas Yang paling Besar Pengguna Adalah Yang di Kapasitas 2GB Pertama 2GB 2GB 3GB 3GB 1,5GB Ini adalah Salah Satu Telegram Dimana Itu Cuma Artis Ya Tapi Orang Tersebut Mempunyai Follower Sebanyak 7,4juta Follower Follower Pertama Kita coba Menganalisa Dari Follower Banyak 7,4juta Jika kita mengambil banyak Paksi 10% Dari Jumlah Follower Yang kita mengambil Follower Artinya Rp40 Jika Menyefragin Bahwa Kalau melihat perusahaan yang jadi maklum ini, artinya dengan data tersebut hanya untuk pahlawan satu orang, kita bisa menghasilkan 30 lem dari satu syarat gerak. Lalu kita juga punya dana, ini adalah satu syarat gerak yang tadinya tidak menjual syarat gerak. Ini real, kita lakukan dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, yang tadinya orang tersebut mempunyai. Mempunyai follower sebanyak 40 ribu. Kayaknya saya kenal. Kayaknya kenal. Ayah-ayahnya kenal. Bapak aja dibapak aja. Jadi kita lakukan tes yang benar-benar kita lakukan real, jam 7 malam sampai jam 12 malam, itu tidak 24 jam kita lakukan. Dari 40 ribu, ada 24 follower yang aktif yang langsung memberikan feedback. Ini adalah beberapa komen-komen dari beberapa follower ya untuk menanggapin presentasi. Sebenarnya ini sebenarnya cukup bagus ya. Jadi kalau biasanya kita, kita kebanyakan biasanya kita punya toko. Jadi kita punya tempat yaitu kalau bilang kita satu masukin barang, terus orang-orang pada datang, atau kita datang ke masing-masing toko orang untuk menyampaikan barang itu terjadi satu transaksi. Kira-kira kita punya ratusan toko lah. Untuk meng-grab ribuan yang ada apa itu melihat brand kita, transaksi di brand kita. Jadi ide-nya adalah gini. Kebetulan di rumah saya itu sendiri terjadi walaupun balik endorse. Kenapa sih ada endorse, ada endorse, ada endorse, ada endorse. Nah ini dapat benefit-nya apa? Oh, dapatlah segini, segini, segini. Terus happy gak? Ya, oke lah. Kalau papa kasih satu konsep. Wah, ini papa ya? Wah, salah. Konsep istis. Papanya atau managernya? Yang paling bagus jawabannya adalah, Enggak, pak. Kenapa? Ah, investasi pak gak mau jadi pedagang. Jadi ada masalah nih sepertinya. Oke, kalau pak mau bikin survey boleh gak? Survey gimana? Ya, saya bikin satu survey, tanya dong. Ya kan? Pak, kalau masukin gambarnya jangan yang ini. Sampai dia ngerti, pak. Yang ini aja. Ternyata dia agak sedikit, agak sedikit. Bereaksi kalau memang menggabung. Dari orang-orang yang, Avalonilia. Atau membuat image yang tidak bagus. Segala macam. Ya udah, kita bikin. Poinnya gini. Jadi, kalau aku jual pulsa, mau gak kamu beli anak aku? Dan kenapa? Eh, ada pilihan. Karena beberapa psikologis yang paling membuat. Tiba, aku pernah tanya dulu. Kenapa orang-orang ini suka sama kamu? Sampai saya masuk pak. Saya bikin juga. Keinginannya cuma satu. Pengen ketemu kamu dong. Dateng dong ke tempat saya. Follow back dong. Like dong. Ada sisi emosional, bahwasannya orang ini ingin diperhatikan oleh si telegramnya. Tandanya ada satu opportunity. Opportunity yang sebenarnya. Kalau follower atau orang. Sudah mengidolakan seseorang. Ini apapun akan saya lakukan. Dan ini opportunity bagus banget. Jadi, kita bikin satu survey. Survey adalah. Anak ini atau anak saya ini adalah memiliki 284 follower. Pertanyaannya. Berapa banyak sih yang harus respon? Saya berpikir lagi. Kalau aku tayang. Kapan harus tayangnya? Ternyata pas dianalisa lagi antara jam 6 ke atas. Orang itu standby. Oke. Ternyata pas kita masukin iklan ini dalam Instagramnya mereka. Si Diva. Yang respon hampir 99% positif. Aku mau beli apa kamu? Kalau kamu apapun saya akan beli. Saya beli. Kapan mau datangnya? Saya akan beli paling banyak. Siap. Ini jual posa atau jual paket data? Paket data aja dah. Saya butuh banget paket data. Karena Instagramnya korelasi dengan Musical.ly. Musical.ly itu ada satu generasi antara SJ dengan SMP. Sebelum dia SMA. Dia bikin satu semacam. Apa ya. Jadi kalau anak-anak tahu banget nih. Dia bikin video pak. Bikin video upload. Ternyata pas. Oh saya seminggu itu bisa 3-4 kali beli paket data gitu. Nah. Ini udah kita survey dan semuanya positif. Ada satu video ya? Video ayahnya apa? Video ayahnya apa? Video ayahnya apa? Video ayahnya? Video ayahnya. Yang pasti belum ada judul pak. Oke, nah next ini adalah 25 data Selegram yang kita sampaikan ya, ada 25 Selegram, ini Selegram yang datanya kita dapat memang dari Selegram di mana Selegram tersebut adalah Selegram yang aktif dalam menjual Trader Cajen maupun FFM. Total follower 31 juta, yang aktif itu ada 23. Jadi saya tahu mungkin heran teman-teman ada yang berpolloh. Dari selling banget. Saya follownya Okarin. Oke, ini adalah planning proposition ya. Pertama, tadi yang sudah kita sampaikan ya. Lebih kepada memanfaatkan dari follower ke Selegram. Lalu yang kedua, dari Selegram itu bisa memberikan spesial merchandise. Tentu, tadi foto atau apa gitu ya. Lalu, value propositionnya yang tadi saya sampaikan juga. Selain kita menjadi pengguna sebagai buyer, kita juga bisa menjadi reseller. Berikutnya adalah Stakeholder. Stakeholder bagi project tersebut itu adalah dari pihak external, yaitu dari Selegram maupun dari pihak internal. internal adalah di VCI. Karena itu bukan IT, NARCOM, LIGEL dan PT. PPS. Kebetulan kita sudah berkoordinasi dengan Pak Agus Setiawan, Raku Direktur PPS yang membicarakan masalah ini. Oke, proyek ini expected akan meningkatkan sales. yang meningkatkan sales, sekaligus akan berinfekan kepada peningkatan dan gil. Oke, ini adalah bisnis momentan fast. Oke, pertama kita akan menjelaskan mengenai customer set-nya. Customer set-nya di sini adalah follower dari Selegram. Ya, terutama adalah kaum dari DL. Lalu, value proposition seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah lebih kepada sifat loyalitas dari follower kepada Selegram. Terus, buyer yang memang sudah menjadi reseller. Lalu, meningkatkan margin bagi kompanie. Untuk aktivitinya, di aktiviti, kita akan berkerjasama dengan nama-nama untuk membuat desain marketing. Di mana desain tersebut nanti akan menjadi kempen bagi Selegram. Lalu, untuk key partner, itu adalah PT PPS. Kebetulan PT PPS. Sekarang di grup kita di grup dalam pejualan perusaha. Lalu, ada kerjasama dengan Markom untuk akan menyampaikan sosial media kita pada Selegram. Lalu, IT. IT adalah untuk sistem aplikasi dan Selegram-nya sendiri. Resourcenya, di resource itu ada server untuk sistem. Lalu, ada online sistem. Ada data, yaitu paket data maupun paket pursa. Untuk customer relation, itu adalah follower dari Instagram sendiri. Key channel-nya juga adalah Instagram dan Markom dari bagian sosmed. Lalu, cost structure. Cost structure itu ada biaya untuk pembelian aplikasi, atau server system. Lalu, ada Selegram royalty atau fee yang akan kita keluarkan. Lalu, ada juga marketing cost. Serta ada penambahan kurang lagi tiga employee untuk menjalankan program ini. Nah, untuk revenue sendiri, tiba-tiba itu ada perajaran dari banyaknya transaksi. Untuk profit itu ada revenue disurangi cost. Sebelum mengakhir ini, ada sedikit video yang akan disampilkan. Itu video yang menyatakan menggambarkan perkumpulan dari pak Selegram dengan follower-nya. Sebelum mengakhir ini, setiap orang membayar 500 ribu. Yang saya nggak tahu kok, sampai mau rela bayar 500 ribu untuk melakuin. Dia ketemu dengan orang-orang yang dianggap adalah artisnya bagi dia sendiri. Dan kalau diperhatikan juga, gadget yang digunakan bukan gadget-gadget biasa. Jadi, opportunity market-nya cukup bagus. Dan ini, dia tanpa adanya ICO, dia melakukannya seperti ini. Ini namanya musel ya. Kalau di Instagram, ada satu orang yang bisa dikuai. Dan itu melakukan aktiviti. Dan kurang lebih akhir-akhir tulang ini, dia lakukan aktiviti lagi di Grand Galaxy Park dengan biayanya 250 ribu. Jadi, sebenarnya ada satu opportunity business yang sebenarnya ada market yang luar biasa. Yang kita tidak bisa melihat atau tidak mengidentifikasikan bahwa ini adalah opportunity untuk bisnis kita. Dan ini nilainya kita pernah tahu. Apakah sukses atau tidak, ya kita belum mencoba. Ya, mungkin sekian. Presentasi dari grup gua. Mungkin ada masukan atau inputan dari bapak-bapak. Terima kasih untuk grup gua. Grup apa? Programnya. Kalau saya lihat ini, harus saya akui. Bapak dan Ibu ini jeli melihat popokil ininya. Ya, ya. Jeli. Makanya. Pak namanya. Ubur-uburan bukini masih main Instagram juga. Karena kita mau aduk bapaknya, Pak. Sebenarnya ide ini kita ide yang kedua, Pak. Yang pertama itu kita ada. Habis itu datang dengan Pak Jaremi. Pak Jaremi memberikan satu gambaran. Eh, kita punya apa semacam distribusi. 48 ribu ya. Karena masalah jaringan bisnisnya. 48 ribu dengan satu PT. 48 ribu dengan kalkulasi. Terus kita harus mempunyai beberapa handphone. Terus kita harus mempunyai sistem. Ini ada 284 ribu dengan satu titik store. Satu titik satu. Ini ada opportunity. Yang saya pikir, ah ini kita jadikan. Makanya itu kan kekuatan digital, Pak. Digital, Pak. Oke itu. Dari produksi cuma di awal aja. Selain itu tinggal gampang. Oke. Satu tadi ada maksudnya misalnya Pak. Timelinenya harus dibuat. Ya sudah kan. Tapi ini nice. Oh gitu. Nanti timelinenya sudah bisa lihat. Ini harusnya simpelnya. Abis dan sistem nggak susah gitu. Sangat mudah untuk orang-orang. Oke. Pak Benny sudah angkat tangan. Pak Benny sudah angkat tangan. Pak Benny sudah angkat tangan. Oke. 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 Mungkin saya sedikit kasih, apa namanya. Kalo setelah tiap kesalahan. Aku loh sih sebenernya. 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 Sebenernya ini. Ide nya bagus banget. Tapi kok sayang. Ngomong PPS. Kenapa kok enggak. Dibuat channel disini. Oke. Misalnya beginilah. Tentu sebenernya kan. Kalo di dalam kepala saya kan. Jadi juga ngomong-ngomong sama-ngomong sama-ngomong. Akhirnya ada beberapa. Power store baru nih. Ya kan. Saya pikiran dari distribusinya. Tang barang-ngomong. Ya. Gimana mungkin. Buatlah satu. Ide juga nih ya. Satu. 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 Yang. Backup. Dari. Para. 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 Ya. setiap di youtubers juga. Seriagram youtuber juga. Sebab beberapa. Seberapa ya. Yang mempunyai masalah. Gimana situ. Sibuatnya satu konsep. Eh. Jadi. Setiap seriagram. Atau youtubers. Itu mempunyai. Mempunyai startup. Yang dimana nanti. Dibetak tenang. Seperti. Itulah. Seperti. Seperti marketplace, tapi seolah-olah hidupnya lebih banyak startupnya, ngelingiak mungkin ke arah melalui COVID, dan sebagainya. Tentunya, sebagai portal kita berikan benefit buat mereka, misalnya kayak kasih nanti khusus lah, kalau kita, istilah kalau di-distribusi itu di-gaps lah kan. Anggapnya dia punya kolor 1 juta atau 500 juta, kalau dia bisa beransaksi 10% aja dari total itu, kalau kita beransi 1%nya, dia kan udah berapa benefit buat dia, berapa heliur dari kita, itu satu ya. Kita pikirkan misalnya ada beberapa seret gram dari total itu ada berapa lagi? 25 seret gram. Itu 25 seret gram ya, memang kebetulan kita dapat dari marketing, di mana 25 seret gram itu juga sebenarnya sudah bekerja sama dengan kita, jadi kalau artis kita mikir ya untuk menanggungin manajernya susah, sedangkan 25 seret gram itu sangat real, karena memang mereka yang sudah bekerja sama dengan kita, tapi hanya cuma sekedar, oh erajaya akan ada teknolis, misalnya, something like that. Karena, karena kita juga punya tim kita, itu seret gram kita juga jadi seret gram ada, dan itu mungkin ada yang gak tau, ya. Saya punya seret album di Lantung, terus seret gram juga, follow-upnya juga cukup banyak, endorse-nya juga cukup lumayan. Sebenarnya ini opportunity dibikin barang seret group, ya, bukan cuma BKS walaikali, di mana konsep ini menjadi konsep yang, satu konsep yang lebih bagus lagi. Dan kalau misalnya, contoh misalnya kalau gathering ya, atau meet and greet, tanpa biaya, kenapa yang kita naik? Kenapa kita gak satukan gitu kan, semua, anggaplah gitu, dengan total followers yang bisa, bisa bayar sendiri, kita gak perlu pakai ruang, Kita buka, satu lokal namanya, satu bulatannya lokal yang bagus, itu saya kira itu akan berbicara siapa nih. Oke, terima kasih nih, Pak Benny. Tungguin seriusnya semuanya. Ada tanya, Pak. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, Pak. Sorry, Pak, boleh dijawab dulu? Ya, boleh. Ini masukan kan, masukan kan waktu dijawab. Ken, saya kenapa cuma PPS? Oh, ya, silakan deh. Jadi, kalau dibilang saya yang takut cuma PPS, karena pertama, PPS lebih karena pulsa. Jadi Pak Agus kemarin kompon kalau misalnya MMS, jadi itu cuma indosat gitu kan. Sedangkan kalau PPS itu O, orator. Satu, kedua, kita coba dari pulsa dulu. Nanti kalau dari pulsa ini oke, artinya itu akan kemana-mana akan lebih gampang. Karena kenapa kita lebih karena pulsa dulu? Karena pulsa itu, tadi tadi dia bilang, kalau itu lifestyle-in. Kebutuhan hidup, beda dengan handphone. Orang dalam setahun, paling berapa kali sih gue gak ganti handphone. Tapi kalau pulsa, itu bisnisnya ternyata sekali gitu. Jadi, kebutuhan akan pakai data tadi itu sangat banyak. Jadi, makanya kenapa kita mulai dari PPS dulu? Baru nanti kalau itu baru. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, saya bertanya, Pak. Pertanyaannya yang cantuk adalah kita menggantungkan bisnis kepada selebriti atau orang luar. Di mana sangat ratusan sekali apabila ada isu mengenai popularitas orang tersebut turun di Al-Kanada. Ya, drugs atau apapun lah. Itu langsung tiba-tiba followernya akan hancur sehingga bisnis kita juga akan hancur seketika. Di mana cara antisimasinya. Kedua, secara konsep transaksi bisnisnya seperti apa ya? Karena secara regulator harusnya pemerintah sudah mulai mengejar yang berbisnis di software. Nah, yang saat ini belum diintik pajak. Jadi, gimana caranya dijawab ya? Yang pertama, itu udah analisa juga benar. Yang pertama, bagaimana menjaga bahwasannya toko kita itu imen saya tidak terganggu. Yang tadi bilang ada dua. Selegram itu ada yang jualan dan ada yang tidak. Kebetulan saya ada yang tidak. Pak, aku nggak mau ya dianggap jualan. Aku tetap, aku seperti biasa. Itu, jadi ketika sih kita, saya anggap saya diitip. Kalau papa hanya membuat satu client. Bikin, sebenarnya papa hanya diitip. Oke. Yang mau beli paket data sama aku hari ini ya. Ya, nanti akan aku infoin. Ada yang mana yang paling banyak. Ada campaign sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ada satu campaign. Yang psikologis, psikologis itu kita kejar. Yang pertama tadi saya bilang. Ini akan berhubungan dengan Markom. Beberapa pak, contohnya. Oh, kirimin fototipa yang terupdate dong. Yang belum pernah masuk ke Medsos. Opportunity. Dan ini yang kita berikan ke mereka. Jadi sebenarnya adalah. Dia mengeluarkan satu biaya. Yang sebenarnya tidak akan mengganggu. Tapi lebih paling-paling. Loyalty sebenarnya. Dan ini tidak akan dari satu sampai tiga puluh hari. Tidak akan bayang bis. Jadi paling yang tadi saya bilang. Paling-banyak dua. Berarti sebulan, sebulan gagalnya dua kali ya. Bisa. Karena gini. Instagram itu ada tiga kategori. Yang followernya generasi yang tadi saya bilang. SD, SMP. Ada juga ya. Kalau dilihat lagi. Ibu-ibu yang jualan. Rudung. Rudung. Terus satu buat kayak muslim. Tadi orang dewasa. Nah ini berhubungan dengan Pak Ben nanti. Ini awal. Awal. Ya akan kita anggap. Ya kita akan terus jawab ke depan. Ya tergantung yang. Perusahaan itu lagi sih. Seperti apa. Bagi-agi perusahaan. Kedua kalau bicara tentang. Bicara pembayarannya. Burulisya sudah diskusi. Dengan pihak. Jadi sistemnya kurang lebih sama seperti. Aplikasi yang digunakan oleh edisi sebenarnya. Jadi nanti. Dari telegram. Dia akan belas link. Dari link itu. Si follower. Akan masuk. Dan disitu akan mengisi. Jadi ada pilihan nama. Terus nomor telepon. Yang akan diisi pulsanya. Terus pilihan. Motel browser. Excel. Atau apa. Terus pesannya berapa. Termasuk payment gateway nya. Jadi kurang lebih. Metodenya itu. Sama seperti aplikasi yang digunakan. Soalnya online kita edisi. Jadi bukan telegram yang dua. Oke. Untuk kurang lagi. Kita belum tentuin ya. Apakah itu larinya ke pulsanya. Atau pakai data. Karena balik lagi. Sebenarnya. Kalau dari data analisa. Paket data yang paling pas mungkin. Itu dua giga. Nah. Apakah kita merangkap di awal. Dengan dua giga dulu. Campaign. Nah. Ini ketika nanti. Bisnis ini. Project ini menuju final. Kita akan bicara tentang beberapa divisi terkait. Karena. Banyak hal. Terus yang kedua juga. Ada orang yang akan memaintain. Di sini akan ada kebutuhan. Yang semuanya legalitas. Andai kata. Suatu saat. Kalau. Ada. Saya ada satu teori. Gini. Di. Kalau papa pinjam. Satu hari. ID kamu. Untuk papa yang maintain. Ketika kelas itu terjadi. Gak masalah sih pak. Yang paling penting. Duitnya benar gak segitu. Gitu. Yang pertama. Yang kedua. Pak. Nanti kalau kamu gini-gini. Harus punya orang. Yang benar-benar bersama dengan generasi mereka. Jadi sebenarnya gini. Selebram pun punya. Apa namanya. Asisten. Asisten. Saya bilang. Asisten. Saya punya asisten. Ada pak. Nanti yang akan menjawab. Endorse siapa. Ternyata dia sendiri punya struktur organisasi kecil. Nah ini bagus banget. Untuk bisnis kita. Sebenarnya. Dengan cara nama-lahan yang lebih profesional. Plus. Sebenarnya ada opportunity juga. Untuk meet and greet. Meet and greet. Kalau kemarin saya lihat. Yang mengelola itu ada SMA kelas 2. Itu. Ada income sekitar 1 miliar. Ternyata. Dalam 1 miliar itu. Sewa gedung paling tinggi sekitar 15 juta. Ternyata. Bikin ecek-ecek-ecek. Itu orang langsung. Begitu. Jalan-jalan. Ada bisnis opportunity yang luar biasa. Di dalam ini. Seperti itu sih. Oke. Satu pertanyaan lagi. Next. Yang kan bisnis tadi. Enggak. Ini sudah. Oke. Oke. Pak Menor. Bapak nggak. Ketika itu itu. Kebetulan. Tidak. Tidak sih Pak. Tidak. Kalau dipakai lakon pakai virtual phone, itu juga perasaan sesuatu, apakah hasilnya dihitung. Maretinya kan kecil atau enggak? Gini, saya luruskan dulu ya, perusahaan saya di kompeten. Kompeten. Kalau didistribusi margin operator itu memang kecil, namanya volume. Tapi ini kan kelihatannya dia relek. Dan itu struktur harganya lebih tinggi, makanya bisa sampai kurang lebih 20%. Maksudnya, user ini karena kita menurangi di low price. Jadi, harga yang kita kasih ke SalesDrap itu. SalesDrap ini fungsinya adalah sebagai event, bukan orang yang dikasih itu. Jadi, kalau saya lihat ini, dia manfaatin sitra atau timetnya si SalesDrap itu. Jadi, SalesDrap ini endorse di produk yang kita jual. Dan kalau untuk tadi yang dibilang Pak Andre, kita udah coba cek. Karena kan kita tahu bahwa kursa itu, operator itu terkesan marginnya kecil. Jadi, dan ini biaya transaksi. Jadi, kita udah dihitung adalah biaya-biaya per transaksi. Jadi, seandainya bagaimana kalau cuma jual satu unit, kasarnya. Satu unit saja, artinya margin kita itu tetap makan margin. Bukan tidak margin, tapi marginnya kecil. Jadi, kita yang itu adalah struktur marginnya itu kita hitung bukan berdasarkan volume. Tapi berdasarkan transaksi. Jadi, satu transaksi itu kita margin. Kita margin sangat kecil. Dan karena posisi tadi yang dihitung pelanjir itu benar. Jadi, sebenarnya margin kita kalau ke end user itu sebenarnya besar. Jadi, karena kita langsung ke end user, di mana margin kita itu bakal mungkin lebih tinggi dari PPS. Dengan komisi yang pertama. Kedua, dari sisa biaya. Dan kalau PPS punya SDM. Dia punya bayaran. Terus, dia bayar mungkin seberapa post. Jadi, saat ini kita benar-benar postingnya itu kita reduce. Sehingga margin kita harusnya bisa lebih besar. Nah, biaya itu. Yang nantinya kita akan kasih gerundi tinggal sekurang. Terus, kita juga akan kasih harga yang lebih kurang. Karena, harus bilang kalau harganya sama. Pertama, oke. Dengan followers yang loyal menerakannya. Tapi, apa sih additional value kalau selain masalah si loyal itu? Nah, dengan kita langsung ke end user. Jadi, kita punya margin lebih besar. Kita bisa harganya lebih mudah daripada dia kalau beli di tempat lain. Jadi, akhirnya itu kita asumsikan bahwa ini tuh punya opportunity yang sangat besar. Oke. Terima kasih. Satu lagi adalah yang saya apresiasi untuk ini. Sudah bermain dengan data. Itu. Jadi, mungkin ini contoh di dunia lain. Bahwa ini datanya real. Sebel-sebel marketnya itu harus dibuat sekedar ide, imajinasi kita. Tapi, market itu potensialnya seperti apa. Gitu. Satu lagi adalah. Tahu nggak follower berpaling besar di Indonesia siapa? Ayu Tiktik. Ayu Tiktik. 28 juta kalau misalnya. Nah, 31,8 juta. Itu udah 31 ya? Hebat. Ayu Tiktik. Yang kedua sih. Itu emang gitu. Jadi, yang menurut saluting-sailantinya banyak kalau sekedar-sekedar. Tapi, kita memang tengahnya segmennya kita juga sempet discuss sama Papopo. Karena ini berhubungan dengan sosmed. Jadi, Papopo bilang jangan cari artis. Karena kalau cari artis sama dengan kalian mimpi dan susah untuk dipaksa. Jadi, kita langsung fokus ke yang non-salvity tapi celebram. Dan itu sudah bekerja sama dengan kita. Jadi, mereka nggak asing mendengar namanya adanya. Jadi, ini sangat-sangat real untuk kita bisa cakap. Terimakasih. Aplaus. Jadi, untuk group yang lain nggak lupa datang. Group, apa namanya? Group Ninja. Tadi saya belum lihat timeline ini juga sih. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Oh, group 2. Sudah. 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 Oke, next. Group mana? Group mana? Group mana? Oral Pak Husin? Sayang. Besar. Sesuai. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. Tara. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, selama ini dari tim marketing insight analysis sudah memiliki data yang dianalisa untuk mendapatkan fokus city. Di mana city-city yang akan dilakukan, yang memiliki potensi untuk dilakukan opening store. Itu dasar background kita yang kedua. Selanjutnya, selama ini kita lakukan opening store, dasar yang kita lakukan untuk opening store itu sangat sedikit menggunakan data statistik. Selanjutnya, mungkin saya tambahin dulu, jadi lebih menjelaskan untuk statistik real data tadi. Jadi, selama ini boleh dibilang itu tim yang melakukan pembuatan toko ini adalah mereka melakukan project. Procsio yang tempat-tempat dan memakai pemikiran mereka sendiri tanpa menggunakan data real analisa bahwa di tempat tersebut secara perkejiannya buat erapun itu masih bagus atau tidak. Jadi, dengan adanya proyek ini sebenarnya yang kita harapkan adalah kita menggunakan data itu kemudian nanti akan kita dukung dengan gimana caranya supaya mengaman, bukan mengamankan ini. Lebih ke arah memastikan bahwa store yang akan kita buka adalah store yang bagus dan pasti akan mendapatkan COVID yang bagus. Tepat lokasinya. Oke, background yang keempat adalah berdasarkan data focusity tadi, kita ketahui bahwa masih adanya kesempatan di mana di area-area tertentu atau di kota-kota tertentu sebenarnya kita masih punya market share yang besar. Nanti datanya di belakang ya, yang ini ya. Nah, selanjutnya adalah area Jaya Retail selama ini masih memiliki, menjadi pemain yang tidak terlalu besar ketika dibanding local player di tier kedua ataupun tier ketiga. Kita anggap sekarang area Jaya besar, ya area Jaya besar. Tetapi konsepnya hanya di dalam tier satu atau di dalam fokus yang besarnya. Area Jaya besar. Tetapi bagaimana ketika kalau kita mengatakan bahwa kondisi area Jaya ketika di local player di tier kedua dan tier ketiga. Itu. Lalu yang terakhir adalah survei lokasi yang seperti itu. Yang tadi di informasikan oleh Pak Gato bahwa ketika kita lakukan survei ke lokasi, itu kita tidak berdasarkan standar yang pasti. Di mana kita meminta tim operasional ataupun memang tim dari strategic planning, itu lakukan survei ke lapangan. Nah, dasarnya belum ada sesuatu guideline yang jelas. Oke, lalu kita masuk ke objektif dari proyek ini. Yang pertama adalah mempercepat keputusan atas pembukaan toko di kota-kota yang tadinya sudah kita dapatkan dasar berdasarkan data fokusiti secara cepat. Lalu yang kedua adalah meningkatkan market share era Jaya berdasarkan data fokusiti tadi. Problem statement dari proyek ini adalah how to expense on a region to reach market share di target. Jadi bagaimana kita memperbesar market share kita di wilayah-wilayah yang sebenarnya secara konsep gap market share-nya itu ada. Lalu ide kami adalah maximize local resource. Jadi kami mau mengembangkan sumber daya manusia yang ada di area. Let's say di local resource itu adalah tier kedua dan tier ketiga. Sebagai networknya era Jaya, networknya era phone dalam konsep ini karena kita nanti hanya akan berjalan di era phone. Untuk menyalurkan toolsnya era phone, toolsnya kita sebagai dasar untuk meng-collect data. Dimana nanti kita akan menyiapkan tools dan ada data-data yang harus dilakukan, disebar oleh local resource tadi untuk mendapatkan data-data tersebut sehingga kita nantinya akan mendapatkan satu data yang bisa kita scoring dan kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa oh di area tersebut potensinya sebesar apa. Dan kita mendapatkan area yang punya potensi. Tambahan aja, jadi kalau dari yang selama ini berjalan, untuk pembukaan untuk kita kan survei dari tim pusat, tim dari channel development. Tim channel dari channel development kadang ada bantuan juga dari tim retail. Mereka melakukan survei ke lapangan langsung. Masing-masing mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya kriteria sendiri menilai bahwa lokasi ini bagus atau enggak untuk empat toko. Kemudian dari cara seperti itu sebenarnya kan, boleh dibilang enggak ada kriteria tertentu buat menilai bahwa toko ini bagus atau enggak, tergantung siapa yang jalan. Jadi belum tentu bahwa hasilnya akan maksimal. Sedangkan kalau kita menggunakan, maksudnya kita local resource adalah penduduk setempat ya. Penduduk setempat di masing-masing kota itu mereka lebih tahu kondisi pasar, kondisi tempatnya, trafficnya seperti apa, kebiasaan pembeli seperti apa, mereka lebih tahu. Makanya adil kita adalah kita mengutilize penduduk lokal itu dengan kita provide semacam tools. Di mana tools itu boleh dibilang kita buat sedemikian rupa supaya event orang yang awam pun mereka bisa jalanin. Intinya adalah tools itu untuk meng-collect data sesuai dengan guidance kita. Dari data itu nanti akan kita lakukan scoring. Jadi harusnya dari sisi cost itu pasti akan ada pengurangan, pengurangan. Karena bukan dari tim HVU kita yang jalan, tapi kita menggunakan lokal. Pasti itu cuma ada biaya, tapi pasti akan ada pengurangan. Dan secara data yang di-collect pasti akan lebih maksimal. Jadi ide-nya itu. Jadi saya tambahin Pak, jadi ide-nya itu kita kan mau buka sebenarnya 150 dua topok itu. Ya, kapor. Nah, pasti itu butuh lokasi yang ideal. Kita mengampilinya, simpelnya dalam setahun itu kita minimal sebulan bukan 12 topok. Nah, kalau di-collect data itu suka, yang paling utama itu adalah tempatnya. Tepatnya kan tidak susah. Nah, selama ini kita jalan, kita udah punya nih, opacity. Masih-masih itu udah kita penyampirannya berapa dan apa yang disini sekarang. Nah, dengan redanya ini, sebetulnya kita mau melibatkan semua orang, termasuk kita-kita disini semua. Nah, nanti sebetulnya kita akan mengajukan suatu isentif untuk yang mendapatkan lokasi. Misal begini, Pak Jul, Pak Jul punya saudara di Sukabumi. Nah, tanya Pak Jul, eh di Sukabumi ada kan tempat yang matuh begini, segala macam. Kita udah punya tutupnya atau kira-tutupnya, tokohnya harus ada apa, ada apa, ada apa, ada di lingkungannya itu, misalnya di mall. Atau diselonor, 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 emerti jalan rakyatnya seperti apa, kita ada tutupnya. Kalau hukumannya itu diselonorin udah bagus, barulah kita akan supaya kesana. Nggak salah, sekarang kan tim-timnya kita acaranya cari jalan kelihatan di kota. Sekarang timnya personal juga cari kelihatan di kota, semuanya. Itu kan, kompos media ini kan cukup tinggi. Nah, dengan adanya begini, ketika kita sudah ada tempat-tempat yang diintukan sama orang daerah yang tahu di sana, Pasti kan dia kan, kalau masih ujung tokohnya gelek, dia akan jadi masalah, nggak dapat isentif. Kalau umpamannya tokohnya itu jadi, baru kita kasih diri buat dia. Jadi, semacam kayak propernya, cari tempat kan. Nah, sebetulnya ini yang kita mau cari, Karena saya melihat, dengar Pak Kaunau, Pak Selamat, Pak Nadi, Pak Kapi, Sebagai hati-hati-hati sales ini punya kerasahan akan target tahun depan. Targetnya naik tinggi, tingginya itu dari tokoh yang baru. Makanya kita berinisiatif untuk menghasilkan bahwa tokoh-tokoh ini harus berusaha pada tempat dengan bulatnya gitu. Yang gak resah, Pak Sakur doang. Oke, selesai, silakan. Masih berapa slides lagi nih? Oke, selanjutnya, metodologinya adalah kita menggunakan analisa SWOT. Strength dari era jaya retail, Dimana untuk mendukung proyek ini adalah yang pertama, Era jaya retail adalah memiliki market yang besar. Sebagai market leader saat ini. Lalu yang kedua, Strong incumbent brand. Sebagai incumbent atas Nama besar sebagai pemain handphone. Lalu yang ketiga, Banyaknya metode pembayaran yang diberikan oleh era jaya. Lalu yang terakhir adalah Banyaknya jenis-jenis handphone yang dijual. Selanjutnya, witness. Yang pertama adalah dominasi Pasar masih dominasi pasar Era jaya yang masih kecil Di lokal area. Ini nanti kita tunjukkan data di belakang ya. Lalu kecilnya penggunaan data statistik Untuk penentuan wilayah atau penentuan opening store. Lalu yang ketiga adalah Tidak adanya standar yang pasti Pada saat penentuan lokasi. Lalu opportunitiesnya adalah Adanya gap yang besar Berdasarkan data fokusiti tadi Kita mendapatkan, kita mengetahui bahwa Adanya gap yang besar Di setiap wilayah terhadap Kondisi penjualan kita saat ini. Lalu Kita ketahui bahwa Masih adanya Berdasarkan data fokusiti juga Kita ketahui bahwa Masih adanya kota-kota yang masih belum kita Kita coba potensikan untuk opening store. Selanjutnya Adanya pengembangan Telekomunikasi operator yang Mulai mengarah kepada 3G dan 4G. 4G pastinya Lalu yang terakhir adalah Kita ketahui seperti Pak Gato tadi info bahwa Penduduk lokal yang lebih mengetahui Adanya penduduk lokal yang lebih mengetahui Kondisi-kondisi wilayah Di daerah tersebut. Tres dari R.I.J. Litel sendiri adalah Dominan dari lokal player Di area tertentu Lalu adanya black market dan e-commerce Selanjutnya project overview nya Yang pertama adalah market size Di sini Masih adanya market size Dibandingkan dengan Kondisi penjualan sales saat ini Masih besar perbandingannya Lalu yang kedua adalah Focus city data Berdasarkan focus city data Itulah yang kita gunakan Sebagai Lokasi-lokasi city Yang akan kita mulai Untuk Kita sasar Untuk kita lakukan research Berdasarkan tools tadi Yang ketiga tools Yang ketiga tools Jadi kita menyiapkan tools Untuk men-support Collecting data Untuk melakukan proses survey Agar mendapatkan lokasi yang tepat Yang keempat adalah Local research Jadi kita memanfaatkan local research nya Lalu kita proses scoring yang terima Dan yang terakhir adalah Penentuan store location Dan tipe dari store tersebut Berdasarkan data yang sudah kita terima Jadi kita akan menentukan Stolenya jenisnya apa Jumlah store nya Itu pada saat data-data tersebut Setelah kita scoring Nah untuk data akan dijelaskan oleh Pak Sakur Jadi teman-teman semua Ini adalah Kita bisa lihat disini Disini adalah Yang hitam ini adalah Market nya GFK Setelah nasional Yang merah ini adalah Market nya retail Detail itu terjadi dari Rampone store Ivox Ivox itu tapi Hanya penjualannya Hanya penjualnya Hanya penjualnya Ivox aja Karena di GFK juga tidak Menjual selain Kalau ternyata Ivox lain Yang kedua Terjeon bisnis Terusnya dari Samsung store Kita punya brand soft Nah disini Secara revenue Kita bisa lihat Jadi dari tahun 2015 Setnya kita hanya 7,28 Di tahun 2015 Setnya kita 7,37 17,7,14 Dan kita Relisinya di tahun depan Kita punya marketer 7,28 Jadi dari ini Kita Penyakitasi hasil Dari manajemen Kita memuasai market Itu sebesar Membuatan Terima kasih telah menonton